Berbeda dari seri Redmi yang terlihat malu-malu dalam hal penurunan harga, kali ini dia ngerasa kalau Realme lebih berani untuk menggoyangkan iman dari dompet-dompet kaum mendang-mending untuk ganti HP baru. Nah, kira-kira dengan update harga terbarunya, apakah jajaran HP Realme jadi lebih worth it dari Redmi kemarin? Langsung aja kita cus ke scene berikut. HP Realme turun harga yang pertama ada Narzo 20 Pro. Semakin meningkatnya permintaan dan kebutuhan user terhadap sebuah HP gaming terjangkau, pihak Realme memutuskan untuk merilis Narzo 20 Pro sebagai suksesor dari seri Narzo sebelumnya. Pada saat perilisannya, memang HP ini rilis secara bersamaan dengan Narzo 20 versi reguler. Akan tetapi, walaupun sama-sama enak pas dipakai main game, versi Pro jelas lebih unggul dari berbagai sisi. Tagline Boost the Power yang dibawa oleh HP 3 jutaan terbaik dari Realme ini sangat menggambarkan daya jual utamanya pada sektor baterai. Walaupun terlihat biasa aja karena hanya dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh, akan tetapi Realme telah membekali HP terjangkau yang tersebut dengan fitur flagship seperti 65W Super Dark Charge yang mampu mengisi daya mulai dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 38 menit. Sebagai HP gaming terjangkau di angka 3 jutaan, sektor performa sama sekali tidak mengalami downgrade. Dibekali layar 90Hz dan chipset gaming Helio G90T pada versi sebelumnya, kali ini Realme menyandingkan layar 90Hz Full HD Plus di HP ini dengan chipset gaming yang lebih baru, yaitu Mediatek Helio G95. Dan berbicara soal harga, dibanderol dengan harga 3,4 jutaan untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 200 ribuan di angka 3,2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo 20 Pro terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada produk leluhurnya Narzo Series, yaitu Realme Narzo. Sebagai sebuah ponsel yang menyasar calon pengguna yang mengutamakan performa dan multimedia, Realme Narzo akan sangat cocok untuk anak muda. Sesuai dengan pernyataan dari Palson Y selaku marketing director of Realme Indonesia, kalau Narzo merupakan seri yang diciptakan untuk Gen Z yang memprioritaskan keperluan gaming dan entertainment pada performa sebuah smartphone. Perlu diketahui bahwa Gawai Narzo seri perdana ini memiliki spesifikasi antara lain menggunakan chipset Mediatek Helio G90T Octa-Core yang bergotong royong bersama RAM storage 4x128GB, sehingga mampu menghasilkan skor benchmark AnTuTu mencapai Rp280 ribuan. Untuk dipakai main game, jelas tidak mengecewakan loh, karena kita bisa main maksimal di setelan Smooth Extreme setelah melakukan update software. Buat kalian yang hobi nonton film atau streaming video di smartphone, tentu kualitas layar akan jadi konser utama ya kan? Nah, Realme Narzo ini sudah membawa bentang layar selos 6,5 inci yang sudah berkecepatan refresh rate 90Hz atau gampangnya, layar di hape ini mampu menghasilkan 90 frame per detik. Selain itu, layar di hape Rp2 jutaan terbaik dari Realme ini juga dilengkapi dengan aspek rasio 20 banding 9 dengan resolusinya yang sudah mendukung Full HD+, sehingga menghasilkan pengalaman visual yang mantepol dengan pergerakan yang halus. Dan kalau kalian mau meminang hape terbaik dari Realme ini, sepertinya sekarang waktu yang pas, karena harganya sudah sedikit menurun di price bookmania. Dibanderol dengan harga Rp3 jutaan untuk varian 4x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp300 ribuan di angka Rp2,7 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo terupdate ada di scene berikut. Meskipun tidak rilis berbarengan, namun nyatanya Realme 7 sering dibanding-bandingkan dengan Narzo 20 Pro loh. Hal ini terjadi karena Narzo 20 Pro rilis dengan harga yang lebih murah, sekitar Rp600 ribu dibandingkan dengan harga rilis resmi dari Realme 7. Lalu dengan tentang harga segitu, apa aja sih kelebihan Realme 7? Pertama, walaupun konfigurasi kamera di kedua hape ini terbilang mirip, namun di Realme 7 kita bisa mendapatkan kamera utama beresolusi 64MP bersensor Sony IMX682. Selain itu, Realme 7 juga menawarkan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar, yakni di angka 5000 mAh yang dipadukan dengan fitur 30W Dark Charge. Lalu perbedaan terakhir ada di fitur tambahannya, di mana Realme 7 memiliki nilai lebih untuk calon user yang sering melakukan top-up uang elektronik menggunakan mobile banking, karena hape yang masuk dalam jajaran hape 3 jutaan terbaik dari Realme ini sudah dibekali dengan fitur NFC. Alhasil, bisa nih dia simpulkan kalau Realme 7 akan lebih cocok buat kalian yang lebih menginginkan sebuah smartphone yang lebih handal di segala kondisi tanpa menghiraukan harganya. Sebaliknya, kalau kalian adalah tipikal yang pengguna pakai handphone cuma sekedar buat gaming, mungkin Narzo 20 Pro akan lebih ramah di kantong. Tapi secara jelas, kalau masalah penurunan harga, Realme 7 memiliki penurunan yang lumayan terjun payung nih Pricebook Mania. Dibanderol dengan harga 4 jutaan untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 900 ribuan di angka 3,1 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Realme 7 terupdate ada di scene berikut. Setelah kita bahas Realme 7 Series, kali ini nggak ada salahnya. Kalau kita mundur sedikit ke Realme 6 Pro. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang salah sangka kalau handphone ini dirilis sebagai penerus Realme 5 Pro. Tapi sebenarnya, Realme 6 Pro adalah smartphone yang bertugas untuk meneruskan tongkat estafet dari Realme XT. Hape dengan build quality yang baik berkat lapisan Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakang ini, bisa menarik perhatian calon pengguna berkat 6 lensa kamera yang sudah tertanam di dalamnya. Selain setup quad camera utama di bagian belakang, Realme 6 Pro menawarkan dual-in display selfie camera dengan kamera utama beresolusi 16MP Sony IMX471 yang ditemani lensa ultrawide 8MP. Dengan konfigurasi seperti ini, memungkinkan salah satu hape Realme yang sedang mengalami penurunan harga ini mampu merekam video slow motion 120fps pada kamera depannya. Untuk fitur pengambilan gambarnya juga tergolong lengkap dengan hadirnya mode AI beauty, mode portrait, dan mode malam yang lumayan bisa membantu hasil foto di kondisi minim cahaya. Meskipun daya jual utama hape ini terfokus pada kamera, ternyata sektor performanya juga nggak dilupain begitu aja oleh Realme ini price book money ya. Karena Realme 6 Pro dibekali oleh chipset Qualcomm Snapdragon 720G yang di atas kertas performanya masih bisa bersaing dengan smartphone terbaru saat ini. Gimana? Kira-kira tertarik nggak nih sama Realme 6 Pro? Apalagi harganya sudah turun lho. Dibanderol dengan harga Rp 4,5 jutaan untuk varian 8x128GB pada saat perilisan. Sekarang harganya sudah terjun berkisar Rp 1,3 jutaan di angka Rp 3,2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Realme 6 Pro terupdate ada di scene berikut. Realme 7 Pro sudah jelas merupakan smartphone yang bisa menawarkan spesifikasi lebih tinggi daripada Realme 7 versi reguler. Realme 7 Pro terasa seperti angin segar untuk para calon user yang masih galau untuk membeli Narzo 20 Pro atau Realme 7 karena masing-masing handphone memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh HP lainnya. Maka dari itu, Realme 7 Pro muncul sebagai solusi karena membawa semua kelebihan yang terdapat di kedua ponsel tadi. Dari sektor baterainya, Realme 7 Pro membawa konfigurasi yang mirip dengan Narzo 20 Pro karena membawa kapasitas baterai 4500 mAh yang disandingkan dengan fitur 65W Super Dark Charge. Sementara untuk sektor kamera, Realme 7 Pro terasa hampir mirip dengan Realme 7 berkat konfigurasi quad camera dengan resolusi 64MP serta sudah dilengkapi fitur NFC. Bukan hanya sekedar menggambungkan dua spesifikasi HP menjadi satu, ternyata smartphone ini juga membawa beberapa upgrade penting. Pertama adalah layarnya, di mana HP ini sudah menggunakan panel Super AMOLED Full HD Plus berdesain punch hole 90Hz yang memungkinkan handphone ini untuk menyematkan fitur in-display fingerprint di dalam layarnya. Lalu untuk sektor dapur pacunya, Realme kali ini menyematkan chipset Qualcomm Snapdragon 720G yang memiliki performa hampir mirip dengan Mediatek Helio G95 namun lebih irit daya. Satu hal lagi yang menarik dari HP ini adalah karena sudah bersertifikasi tahan uji smartphone dari TUV Tramland, di mana pengetesan ini mencakup banyak skenario penggunaan umum sehingga terbukti tahan banting untuk kita gunakan menjadi daily driver utama. Sedangkan untuk masalah harganya saat ini dibanderol dengan harga Rp 5 juta untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 1,3 jutaan di angka Rp 3,7 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Realme 7 Pro terupdate ada di scene berikut. Produk selanjutnya ada Realme X3 Super Zoom. Unggul dalam sektor kamera, Realme X3 Super Zoom ini begitu cocok untuk kalian para pembuat konten Instagram maupun TikTok. Perlu diketahui bahwa HP ini membawa setup quad camera di belakang dengan kamera utama beresolusi 64MP yang ditemani oleh lensa ultrawide 8MP, lensa telephoto 8MP, dan 2MP lensa makro. Nah, kamera telephotonya inilah yang membuat performa zoom-nya terasa prima. Dimana lensa telephotonya ini menggunakan mekanisme periscope yang mampu melakukan optical zoom hingga 5 kali dan dapat diperbesar hingga 60 kali. Sebagai handphone flagship, performa Realme X3 Super Zoom sama sekali nggak perlu dikhawatirkan karena sudah menggunakan Snapdragon 855 Plus dengan GPU Adreno 640 yang dipadukan dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB. Berdasarkan skor di Antutu Benchmark, HP ini mampu menghasilkan skor di atas kertas yang tembus hingga 500 ribu lebih. Kalau buat main PUBG Mobile doang mah, gampil! Karena kita udah bisa main di settingan HDR Extreme secara default. Bahkan, game sekelas Genshin Impact aja mampu dimainkan dengan lancar di settingan grafis tertinggi dan 60fps. Dan harganya saat ini sudah lumayan offside juga lho. Dibanderol dengan harga 8 juta pada varian 12x256GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 2,5 jutaan di angka 5,5 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Realme X3 Super Zoom terupdate ada di scene berikut. Eh, bentar-bentar. Ngerti dong? Kalau nih dia berhentiin di tengah-tengah gini, kenapa? Yup, bener banget. Nih dia mau infoin buat kalian kalau di konten selanjutnya, Nih dia bakal bahas HP Samsung Note Series yang turun harga. Nah, buat kalian pencinta S-Pen, sampai bertemu di konten daftar produk selanjutnya ya. Masih anget banget dengan berbagai berita tentang perilisan Vivo X60 Pro yang memiliki performa kamera yang ciamik. Ternyata, Realme juga punya seri X50 Pro 5G dengan performa kamera yang nggak kalah aduhai. Ponsel ini juga menawarkan spesifikasi yang biasanya ada di handphone seharga 12 jutaan saat itu. Karena ditenagai chipset Snapdragon 865 Octa-Core berfabrikasi 7nm dan sudah menggunakan layar Super AMOLED 90Hz serta juga dibekali fitur 65W SuperDart Flash Charge. Selain itu, Realme X50 Pro hadir dengan membawa tagline Speed of Future yang memposisikan diri sebagai handphone flagship pertama dari Realme yang udah support jaringan 5G. Dengan spesifikasi yang flagship banget tadi, Realme X50 Pro ini mampu mendapatkan skor AnTuTu di angka 575 ribuan sehingga mampu menghasilkan performa main game rata kanan bahkan di game berat sekalipun. Sebut aja game PUBG Mobile yang mampu mencapai settingan HDR Extreme secara default hingga game Genshin Impact yang mampu main di highest 60 fps dengan lancar tanpa kendala. Mengandalkan senjata utama berupa kamera beresolusi 64MP, Realme X50 Pro mampu menghasilkan foto beresolusi tinggi yang hasilnya memuaskan. Terkait lensa telephotonya, sayangnya hape ini mengalami sedikit penurunan dari Realme X3 Super Zoom karena cuma mampu melakukan 2 kali optical zoom yang bisa diperbesar hingga 20 kali secara hybrid. Iya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan sekarang harganya udah turun. Dibanderol dengan harga 12 juta untuk varian 12 per 256 GB saat perilisan, sekarang udah turun harga berkisar 3,2 jutaan di angka 8,8 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Realme X50 Pro 5G terupdate ada di scene berikut. Wih, diskonnya lumayan juga ya. Boleh deh, kalau ada donatur yang baik hati mau ngasih THR dadakan hape Realme buat media. Nah, biar gampang beliinnya, kepoin aja langsung link di deskripsi video ini ya. Coba lah! sub indo by broth3rmax abone ol Terima kasih.